Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di ahli tuqaw wa syafa'ah Amma ba'd Dewan hakim yang arif nanti jaksana Hadirin jamaah syarihil Qur'an yang dirahmati Allah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi Di dalam karya monumentalnya Justru halaman 238 mengatakan Tidaklah rusak rakyat kecuali karena rusaknya para penguasa Dan tidaklah rusak para penguasa Kecuali karena rusaknya para ulama Hal ini menunjukkan Saling terikatnya ulama dan umara Dalam menjalankan pemerintahan Namun hadirin Pada pemilu tahun 2024 Ulama berbeda pilihan terhadap capres dan caleg Yang menyebabkan perpecahan di antara para pengikutnya Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar Karena ulama memiliki hak untuk memilih Yang tak wajar hadirin jika capres dan caleg memanfaatkan popularitas ulama Untuk meraih kuasa Maka timbul pertanyaan Bagaimanakah posisi ulama di panggung politik? Apakah ulama tidak seharusnya berperan dalam desain politik? Persoalan ini menarik untuk kita bahas Oleh karena itu Kami akan menyampaikan sebuah topik syarahan Al-Quran Dengan judul Relasi ulama dan umara Untuk menjaga keutuhan bangsa Dengan rujukan awal Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 A'udzubillahimidashsyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 Al-Quran Surah An-Nisa ayat 60 Al-Quran Surah An-Nisa ayat 60 Fii shai'in fa rudduhu ila Allahi wa arrasul Oh 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 In Oh 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 Alhamdulillah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir Yang demikian itu lebih baik bagimu Dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Ayat ini memerintahkan untuk taat kepada Allah Rasul dan ulil amri Berbicara tentang ulil amri Syekh al-wahidi di dalam tafsirnya al-wajiz lil-wahidi Cuslima halaman 88 mengatakan Wahumul ulama wal fuqoha Ulil amri adalah ulama dan ahli fikih Sementara pendapat lain mengatakan Minal umara wal hukam wal muftin Ulil amri adalah umara atau pemerintah Para hakim dan para mufti Demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'adi Di dalam tafsir As-Sa'adi halaman 183 Artinya hadirin Ulil amri dapat bermakna ahli ilmu atau ulama Dan dapat juga bermakna pemimpin rakyat atau pemerintah Yang kedua tokoh ini harus saling menguatkan Hadirin Mari kita berkaca pada masa lampau Bagaimana Islam mencapai puncak kejayaan Ketika seorang pemimpin mampu membangun relasi yang baik dengan ulama Tergambar pada masa daulah Bani Abasyiah Dengan halifahnya Harun al-Rashid Mengangkat ulama besar Imam Malik bin Anas Sebagai mufti kerajaannya Suatu ketika Halifah Harun al-Rashid Berjanji untuk tidak mencampuri urusan perdana menterinya Ja'far bin Yahya Namun ia langgar Sumpahnya hadirin Maka Imam Malik berfatwa Bahwa sang halifah harus berpuasa tiga hari berturut-turut Ini menunjukkan integritas Imam Malik yang tetap tegas dihadapan penguasa Dan bagaimana halifah Harun al-Rashid menerima kebenaran dengan bijak Sehingga tak heran jika daulah Bani Abasyiah merupakan pemerintahan terbesar sepanjang peradaban Islam Kerjasama antara ulama dan umarok yang tergambar ini hadirin Sering hilang di panggung sejarah Indonesia Walaupun ada terkadang keduanya Bekerjasama hanya untuk mencicipi manisnya kekuasaan Ia biarkan penguasa tetap berada dalam kezaliman Sudah terkadang menjelang pemilu Sorban ulama sontak berubah menjadi sal partai politik Padahal hadirin Seharusnya ulama dan umarok menciptakan kesejahteraan bangsa Ulama dengan spiritualitas dan moralitasnya menyampaikan kebenaran Sedangkan umarok dengan otoritas dan dana mengeksekusi kebijakan Betul apa betul hadirin Rasulullah s.a.w bersabda Simfani minan nas Iza solaha solahan nas Wa iza fasada fasadan nas Wahumal muluku wal ulama Dua golongan manusia Yang jika mereka baik Maka baiklah seluruh manusia Namun jika mereka rusak Maka rusaklah seluruh manusia Mereka siapa hadirin Ulama dan umarok Hadirin ma'asyiral muslimin Rahimahkumullah Bagaimana contoh ulama yang diimpikan hadir di bumi pertiwi Ia adalah Buya Hamka Di balik jeruji penjara Buya Hamka lahirkan tafsir Al-Azhar Sebagai rujukan untuk memahami Al-Quran Dan Buya Hamka Tidak menaruh dendam dan benci kepada pemerintah yang menghukumnya Bahkan hadirin Bahkan hadirin Di akhir hayat sang penguasa Buya Hamka lah yang menyolatkannya Demikian yang dikisahkan Irfan Hamka sang Ananda Dalam bukunya berjudul Ayah Lalu bagaimanakah relasi ulama dan umarok Untuk menguatkan kekuatan bangsa kita Ada yang tahu jawabannya hadirin Jawabannya Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 187 Al-Quran 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 seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan maha benar Allah dengan segala firmannya hadirin jamaah syarhil Quran yang dirahmati oleh Allah ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa wajib bagi ulama untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat demikianlah yang dijelaskan Imam An-Nasafi di dalam tafsirnya madariku tanzil wahaqo ikut ta'wil di satu halaman 319 karena itu dapat difahami hadirin fayajibu alal umara' itibau ulama' fima yubayyidunahu min syari'atillah maka wajib umara' mengikuti ulama' sesuai dengan syariat yang ia ajarkan demikianlah sekelumit kesimpulan yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Usaimin karangan Syekh Muhammad bin Salih al-Usaimin hadirin ma'asyiral muslimin rahimahkumullah ayat tadi mengisyaratkan kepada kita tiga konsep relasi ulama' dan umara' untuk menjaga keutuhan bangsa Pertama, ulama' berfungsi mengawal umara' agar tetap berada dalam kebenaran Nomkonski, seorang linguis terkemuka Amerika di dalam esainya The Responsibility of Intellectual menuliskan bahwa tanggung jawab seorang intelektual ialah menyampaikan kebenaran dan mengungkap kebohongan ulama' hadirin sebagai intelektual negara bertugas mengawal Umarok maka seorang ulama' harus memiliki ilmu agama yang mendalam integritas yang tinggi serta mampu mengambil keputusan dengan adil Kedua, Umarok berfungsi menciptakan kondisi yang kondusif bagi ulama' agar senantiasa menyuarakan kebenaran Umarok ini hadirin di dalam pepatah Melayu ibaratkan kayu gedang di tengah padang sebagai penopang dan pelindung bagi rakyat Daun rindangnya Tempat yaman bagi kehidupan rakyat 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 Renting kukuhnya tempat begantung Akar kuatnya tempat langkito besilo Merdukan hadirin Dan yang ketiga Ulama dan Umar Saling menghargai dan memuliakan Untuk kesejahteraan kumbat Rasulullah SAW Di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad Nomor 18.544 bersabda Al-Jama'atul Rahmah wal-Firqotu Azab Persatuan itu adalah rahmat Dan perpecahan itu adalah azab Demikianlah hadirin Relasi yang baik antara ulama dan Umar Akan menjadikan bangsa maslahah dan jauh dari mafsadah Jika tiga poin ini terrealisasikan Maka bangsa akan damai, aman dan sejahtera Hadirin Dari urayan tadi Dapatlah kami ambil kesimpulan Relasi yang kuat dan harmonis Antara ulama dan Umarok Dalam bentuk saling membantu dan menghargai demi kemaslahatan Merupakan kunci terwujudnya keutuhan bangsa Hanya inilah yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih